Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ansel Syafiko dengan NIM 00605110021 disini akan mempresentasikan modul 8 yaitu mengenai hash table berhubung NIM saya adalah NIM ganjil, maka saya akan mengimplementasikan teknik double hashing teknik double hashing ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menangani collision caranya dengan melakukan hash terhadap key menggunakan fungsi hash yang lain dan juga menggunakan hasilnya sebagai jarak penentuan sel untuk fungsinya itu ada hash fung 2 dengan parameter key itu sama dengan konstanta minus key modulus konstanta dan konstantanya itu adalah bilangan prima yang lebih kecil daripada ukuran tabelnya jadi bisa bilangan prima apapun yang penting nilainya lebih kecil dari table daripada ukuran table kemudian pada modul disini dicontohkan konstantanya sama dengan 5 untuk hasil dari fungsi hash tersebut sebagai jarak penentuan sel sehingga hash value sama dengan hash fung 1 parameter key plus hash fung 2 berparameter key untuk implementasinya disini ada 3 kelas yaitu kelas data hash table dan hash table app isinya kurang lebih sama seperti pada pendahuluan yaitu kelas data disini digunakan untuk menampung datanya atau key nya sendiri kemudian ada kelas hash table disini ada deklarasi hash array dan size kemudian ada konstruktor hash table dengan parameter size kemudian ada metode display table ini digunakan untuk menampilkan table nya kemudian ada hash fung 1 parameter key bertipe data integer dan dia mereturn nilai dari key modulus size kemudian ada metode hash fung 2 yang digunakan untuk teknik double hashing tadi dengan parameter key bertipe data integer dan mereturn konstanta minus key modulus konstanta disini konstantanya saya menggunakan seperti pada modul yaitu 5 kemudian ada metode insert metode insert berparameter data bertipe data integer jadi ini digunakan untuk metode ini digunakan untuk menyimpan data atau menambahkan data jadi ketika array berindex current atau index yang saat ini itu ada ada isinya maka hash value sama dengan hash value plus hash value hash value dan hash value ini adalah metode yang tadi hash value itu sama dengan hash fung berparameter key yang ini dan hash value ini adalah yang ini kemudian hasilnya itu adalah hash value hash value modulus size selanjutnya jika array tersebut ada isinya maka kita akan menginsert itemnya di dalam array tersebut selanjutnya untuk metode delete disini ada parameter key bertipe data integer kemudian ada hash value dan hash value kemudian ada kondisi ketika hash arraynya ber index current itu tidak sama dengan null atau ada isinya maka kita akan melihat kondisinya jadi ketika array tersebut keynya sama dengan key yang kita cari yang ingin kita hapus maka kita buat variable baru bernama temporary atau temp dengan tipe object data kemudian kita menyimpan nilai yang tadi yang keynya sama itu kita simpan nilainya ke dalam temporary selanjutnya array tersebut kita inisialisasikan dengan null kemudian kita mengembalikan nilai dari temporary yang tadi kita simpan selanjutnya disini hash value sama dengan hash value plus hash value 2 hash value sama dengan hash value module size sama seperti sebelum-sebelumnya selanjutnya jika array tersebut key yang kita cari itu tidak ada atau array tersebut kosong maka dia akan mengembalikan null selanjutnya untuk method find kurang lebih sama disini ada hash value dan hash value 2 kemudian ada while loop ketika array tersebut ada isinya maka disini kita lihat kondisinya ketika array tersebut keynya itu sama dengan key yang kita cari maka dia akan mereturn nilai dari array tersebut kemudian ada hash value hash value plus hash value 2 kemudian hash value sama dengan hash value module size jika tidak ditemukan atau ataupun hash array hash value nya itu tidak ada isinya maka dia akan mereturn null untuk app nya sendiri disini saya coba run dulu jadi disini ada method main jadi disini ada method main kemudian ada inisialisasi dan deklarasi max size sama dengan 12 kemudian disini ada variable ht bertipe object hash table dan parameter max size max size yang tadi 12 kemudian disini kita panggil method insert jadi kita menginsert 236 178 472 769 dan seterusnya ada 8 elemen hanya kita display dan hasilnya seperti ini untuk mengecek hasilnya disini kita gunakan kalkulator kemudian kita hitung rumusnya yaitu 769 modulus 12 sama dengan 1 kemudian 62 modulus 12 62 modulus 12 hasilnya 6 selanjutnya 62 modulus 62 modulus 12 12 12 hasilnya 2 dan begitu seterusnya jika benar maka sudah benar selanjutnya disini kita ada untuk mencari value-nya disini kita ada inisialisasi value sama dengan 887 kemudian jika method find kita panggil method find dengan parameter value yang ini itu tidak sama dengan 0 artinya ditemukan maka kita akan mencetak value ditemukan dan sebaliknya jika tidak maka kita akan mencetak value tidak ditemukan begitu juga dengan 709 disini value 2 kita cek apakah ditemukan jika ditemukan maka kita akan mencetak ditemukan dan jika tidak maka kita cetak tidak ditemukan dan outputnya adalah 887 ditemukan 709 tidak ditemukan ini adalah 887 709 tidak ditemukan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati